Sudah keluarkah, Pak Rupanya? Sudah, Bu. Oke, minggu lalu saya cuma jelasin pengantar manajemen proyek, network. Hari ini khusus ke network sama critical pattern method. Kurang lebih sama seperti tugas yang kamu buat. Ini sebenarnya sudah saya jelasin minggu lalu. Ini ada data kegiatan proyek. Jadi ada nama kegiatannya dari A, B, C, D, E, F. Kemudian A ini tidak ada kegiatan yang mendahului, artinya boleh dikerjakan dulu. B juga sama. Kalau A dan B sama-sama tidak ada kegiatan yang mendahului, artinya A dan B boleh dikerjakan secara bersamaan. Kemudian C-nya kegiatan mendahulunya A, B, D-nya A, E-nya D, F-nya C dan E. Ini durasi. Durasi beda-beda. Ada yang satunya minggu, hari, bulan, tergantung kasus. Jadi gini, C itu mempunyai A dan B sebagai kegiatan yang mendahului. D hanya mempunyai A sebagai kegiatan yang mendahului. B-nya tidak untuk D. Maka kita perlu namanya satu kegiatan tambahan yang namanya kegiatan dummy. Dummy itu biasa dilambangkan dengan D kecil. Boleh pakai D besar, tapi karena kita punya aktiviti yang namanya D juga untuk menghindari kerancuan, jadi kita bedakan. Atau pakai dummy-nya D satu, kegiatan biasa D-nya pakai D biasa, boleh. Dummy, durasinya nol. Jadi dia tidak punya durasi kegiatan, hanya sebagai alat bantu untuk menggambar network. Jadi contohnya, ini kegiatan terdahulu. Jadi kita pakai modal AOA, AOA, Activity on Arts. Jadi A ini paling duluan, dikerjakan. B juga duluan, tidak ada kegiatan yang mendahului. Kemudian C itu kegiatan sebelumnya A dan B. Jadi dia pakai dummy, A-nya naik ke atas, dihubungkan oleh dummy. A dan B ketemu, jadilah namanya kegiatan C. Kemudian, Activity D, kegiatan D, kegiatan yang mendahulunya adalah A. Jadi seperti ini, A. D sebelumnya A. Kalau D-nya kita buat di sini, tidak bisa. Nanti dia terbaca bahwa D, kegiatan yang mendahulunya adalah A dan B. Kemudian E sebelumnya D, C dan E menghasilkan kegiatan F. C dan E, mendahului kegiatan F. Ini sudah saya sampaikan juga. Jadi kalau Activity-nya A di sini, kamu buat durasinya di sebelahnya. Kalau Activity di atas, durasinya di bawah. Biar tidak ribet di sini angkanya. Aktivitas D diperlukan untuk menghubungkan kegiatan yang mendahului. Dikarenakan kegiatan tersebut tidak ada dalam daftar, dalam list-nya kita sebut dengan kegiatan tambahan atau dummy. D, dummy akan selalu muncul ketika proyek tersebut terdapat grup dari dua atau lebih aktivitas yang beberapa, tapi tidak semuanya sama, mempunyai kegiatan yang mendahului yang sama. Ini, ini kan ada satu grup, ini kan namanya ada A, B, ada A. Ada irisannya, ada A-nya. Makanya dia akan muncul namanya dummy. D, dummy dipakai jika kepepet. Dalam keadaan emergensi baru kita pakai dummy. Jadi tidak boleh boros-boros pakai dummy. Jadi persoalan manajemen proyek, intinya menentukan minimum waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek dan menentukan jadwalnya. Jadi ini ada rules, ada aturan untuk pembuatan network, pembuatan jaringan kerja untuk model AOA. Jadi tidak ada aktivitas yang dapat dimulai, sampai semua aktivitas yang mendahulunya telah diselesaikan. Jadi kita tidak bisa kerja yang lain sebelum kegiatan yang mendahulunya diselesaikan. Sebuah busur berarah menyiratkan bahwa ada hubungan saling mendahului. Dan panjangnya itu tidak signifikan. Jadi hubungan ini artinya kita lihat OC, berarti kegiatan yang mendahulunya B. Sama O yang ditarikan, B sama A. F berarti kegiatan mendahulunya C dan E. Jadi itu artinya ya, busur berarah atau arsnya. Panjangnya, kelihatan busur berarah misalnya B, C ini lebih panjang daripada B, busur berarahnya. Itu tidak signifikan, tidak ada arti. Apakah harus diukur sama-sama 2 cm? Tidak, tidak ada begitu. Kemudian 2 event, 2 peristiwa dapat dihubungkan secara langsung. Paling banyak oleh satu aktivitas. Kemudian setiap kegiatan atau eventnya ditunjukkan oleh sebuah bilangan yang unik. Jadi punya arti sendiri bilangannya. Dan ini mengizinkan kita untuk mengidentifikasi sebuah kegiatan oleh vertek-vertek yang terhubung dengannya. Jadi ini punya angka sendiri-sendiri. Ini namanya activity-nya, duration-nya. Nah, ini bukan kita buat-buat. Jadi C punya angka tersendiri, F punya angka tersendiri. Kemudian sebuah jaringan kerja hanya bisa punya satu inisial dan satu terminal event. Jadi ini, ini inisial event. Kegiatan awalnya dan terakhirnya di sini. Kegiatan akhirnya. Satu starting dengan satu ending. Persoalan menentukan minimum waktu yang dibutuhkan dalam penyelesaian proyek biasanya berhubungan dengan mendapatkan lintasan terpanjang, lintasan terarah, lintasan langsung terpanjang dalam sebuah graf berarah yang berbobot. Ini graf berarah karena busurnya punya arah semua. Berbobot karena busurnya juga mempunyai bobot. Jadi pet, lintasan ini kita sebut namanya critical pet. Panjangnya, dia akan berkorespondensi dengan waktu minimum penyelesaian proyek. Jadi, karena kita bicara critical pet, maka metodenya itulah yang namanya critical pet method. Kemudian kita akan ke activity scheduling, jadwal aktivitas. Jadi, menentukan jadwal proyek atau jadwalnya aktivitas, artinya kita perlu mengidentifikasi yang mana waktu mulai, yang mana waktu selesai untuk setiap kegiatan. Jadi, ada waktu mulai sama ada waktu selesai, satu pasangan. Kita punya dua proses, yang pertama forward pass, metode maju, sama backward pass, metode mundur, untuk menentukan jadwal waktu pada setiap kegiatan. Kalau forward pass, kita punya ES, early start, dan EF, early finish. Waktu mulai paling cepat, dan waktu selesai paling cepat. Itu untuk forward. Gampang sih ingatnya ES dan EF. Kalau backward pass, kita punya namanya LS dan LF. Let us start, dan let us finish. Let us start itu waktu mulai paling lambat, sama waktu selesai paling lambat. Waktu mulai paling cepat. Jadi, misalnya ada proyek, mulanya kapan? Paling cepat dua hari lah, sudah mulai. Paling lambat tiga hari, kayak kita lagi janji sama teman gitu kan. Kalau finish, berapa lama bisa selesai? Paling cepat satu minggu, berarti itu a least finish. Paling lambat sepuluh hari, itu a later finish. Forward pass, dia mengidentifikasi waktu-waktu terdahulu. Jadi, aturan waktunya yaitu, sebelum satu kegiatan dapat dimulai, kegiatan pendahulunya harus selesai. Kerjain dulu yang selesai, baru kegiatan selanjutnya. Jika kegiatan hanya mempunyai satu pendahulu, kegiatan terdahulunya, ES-nya akan sama dengan EF. Jika kegiatan mempunyai satu pendahulu langsung, maka ES-nya adalah nilai maksimum dari semua EF-nya. Jadi, a least start merupakan maksimum dari EF semua pendahulu langsung. Nanti sambil praktek ke angka sih, baru agak paham ya. Kalau aturan selesai terdahulu, waktu selesai terdahulu dari suatu kegiatan adalah, jadi a least finish adalah jumlah dari waktu mulai terdahulu dan waktu kegiatannya. Jadi, EF itu rumusnya ES ditambah waktu kegiatan. Ini duration-nya. Duration time. Forward pass dimulai dari kegiatan pertama pada proyek. Jadi, kita mulai dari yang initial point, dari pertama. Sedangkan backward pass sesuai namanya dimulai dari kegiatan terakhir. Jadi, dari belakang. Forward-nya maju, backward-nya dari belakang, mundur. Untuk setiap kegiatan, pertama-tama kita akan menentukan nilai ES-nya. Baru diikuti ES-nya. Ini aturan waktu selesai. Tadi aturan waktu mulai ya. Aturan ini didasarkan pada kenyataan bahwa sebelum suatu kegiatan dapat dimulai, seluruh pendahulunya harus selesai. Jika suatu kegiatan pendahulu langsung baginya hanya satu kegiatan, maka LF-nya akan sama dengan LS. Jika pendahulunya lebih dari satu kegiatan, maka LF-nya di mana? Dipilih dari minimum seluruh nilai LS dari kegiatan yang secara langsung mengikutinya. Jadi, kalau kegiatannya cuma satu, LF-nya sama dengan LS. Kalau kegiatannya lebih dari satu, kita pilih yang paling minimum. Jadi, LF sama dengan minimum dari LS semua kegiatan yang langsung mengikutinya. Waktu mulai terakhir, let us start, LS itu rumusnya artinya LS dikurang waktu kegiatan. Jadi, ini sih yang pentingnya sama ini. Kalau EF kita pakai yang maksimum. Kalau dia lebih dari satu pakai maksimum. Kalau ES, kalau LS dia pakai yang minimum. Sekarang kita baru masuk ke critical path method. Jadi, diasumsikan bahwa durasi waktu untuk semua proyek itu diketahui. Jadi, kalau aktivitinya banyak, kita harus tahu masing-masing durasi timenya. Oke, nanti ada next question. Ada kalau misalnya waktunya tidak diketahui. Jadi, ini ada beberapa notasi yang biasa dipakai. Jadi, misalkan A itu adalah activity dari sebuah project network, sebuah jaringan kerja. Maka TA itu artinya mean activity. Mean activity duration time. Waktu rata-rata kegiatan A. Kemudian ada TE. TE itu alias event. Occurrence time. Waktu terjadi paling cepat. TL, L itu latest ya. Latest event, occurrence time. Nih, tadi. Forward pass ini. EF ketemu EF. Kalau LS dengan LF jadi backward pass. ES alias start. Jadi, waktu mulai paling cepat. EF alias finish. Waktu selesai paling cepat. LS, latest start. Waktu mulai paling lambat. LF, latest finish. Waktu selesai paling lambat. Ini A itu apa ya? Karena activity-nya A. Nanti kalau activity-nya B, berarti semua diganti B di sini. Ini ya. Tadi EF itu berarti ES ditambah time. Kalau dia lebih dari satu, jadi cari ES-nya gimana? Dari maksimum. LS, rumusnya LF dikurang time. Kalau dia banyak nih, LF-nya berarti ambil yang minimum. Metode maju berarti dimulai, berarti kita pertama kali ngitung pakai namanya forward pass. Nanti baru satunya lagi pakai backward pass. Ini calculation-nya. Tapi saya jelasin langsung dari angka ya. Jadi, ini step-stepnya sebenarnya algoritma untuk forward pass. Nah, saya langsung dari sini ya. Sudah saya buat. Oke. Oke. Ini dari saya. Dari gambar yang kemarin. Saya bilang kemarin gambarlah beberapa ya kan. Sudahkah digambar? Kalau sudah, silakan dibuka gambarnya biar kita bisa sama-sama sambil lang. Saya lihat. Sorry ya. Saya kutuk dulu duration-nya. Duration-nya. Oke, duration-nya sudah dibuat semua ya. Ini ya. Activity-nya A. Duration-nya 14. Slide saya berubah kan? Sudah di network yang baru. Benar nggak? Tolong kasih tahu ya kalau slide-nya tidak berubah. Ada? Slide-nya di mana sekarang munculnya yang di network kosong kan? Yang ada start of project. Benar? Benar, Bu. Oke. Kalau nggak berubah kasih tahu ya. Nanti saya ngomong sendiri. Iya, Bu. Oke. Kalau gambarnya sudah ada silakan disiapkan. Bisa sambil lang. Jadi, kamu ingat. Jadi, sudah ter-record juga kan ya? Oke. Ini sudah gambar network yang tadi. Jadi, kan ada tabel tuh. Tabelnya sudah dibuat network. Nah, dia pakai dummy D besar. Oke. Tapi, dia kasih D1. Jadi, untuk membedakan dengan D activity sebenarnya. Jangan dua-duanya dibuat D. Bingung. Yang mana D asli, yang mana dummy. Nah, ini dia lihat. Saya bilang kemarin gambarnya agak luas. Karena ini akan kita isi dengan angka. Jadi, kalau ini B. Tiga-nya jangan di samping B. Tapi di bawah B. Kalau dummy 1, dia di kiri. D, duration-nya di kanan. C, activity-nya di atas. Tiga-nya di bawah. Gitu ya. D di atas. Tujuh-nya di bawah. Seperti itu. Biar rapi. Jadi, angkanya juga jangan lari jauh-jauh. C-nya di sini. Tiga-nya di sini. Tepat di sebelahnya. Dekat-dekatan. Oke. Sekarang kita maju pakai metode yang namanya forward pass. Forward pass. Forward pass itu artinya kita pakai ES dengan EF. Jadi, kalau saya pakai ES warna merah. EF-nya saya warna biru. Suka-suka kamu lah ya. Bedakan warna start dengan warna finish. Bedain warnanya. Oke. Kita mulai. Jadi, kan start-nya saya merah. Artinya pertama kali kerja saya merah. Di sini. Ini kan ada di note satu. Di note satu itu ada dua buah busur di sini. Karena ini mulainya. Maka di sini akan jadi nol. Dan di sini akan jadi nol. Pertama kali. Oke. Kalau kita forward. Otak kita berpikir bahkan dia tambah. Nambah-nambah-nambah forward. Kalau backward dia akan kurang. Jadi, kalau dia sudah nol. Nol tambah duration time-nya. Nol tambah tiga. Berapa? Tiga. Nah, nulisnya dekat ya. Jadi, satu garis tahu nih. Kalau misalnya garis ini nilainya tiga. Jadi, tiganya jangan melayang kemana-mana. Dekat kan dengan garis. Jadi, kita tahu garis yang busur berarah B ini. Nilai yang ini tiga. Oh, saya salah nih. Sorry. Finish-nya biru ya. Tadi saya mulai merah. Jadi, sorry. Jadi, ini nol tambah tiga. Ini ke merah. Nol tambah tiga di sini. Biru. Oh, saya mau satu warna ya. Sudah terserah. Tapi saya nanti mintanya waktu kuis ya. Saya kan ada kuis di pertemuan ke-12. Tolong buatkan dalam bentuk warna ya. Biar saya ngoreksinya gampang. Jangan buat warna hitam semua. Terus, next. Beresin dulu. Jangan langsung ketiga lanjut. Ini dulu. Nol tambah 14. Jadi, berapa? Nol tambah 14. 14. Oke, lihat dengan panah ya. Panah dia berjalan. Arah panahnya. Ini 14. Sudah. Kemudian di sini. Terserah. Mau note 2 dulu boleh. Note 2. Panahnya satu ke D1. Satunya ke D kan. Jadi, karena 14 dia sendirian. Tidak ada saingan yang lain. Berarti di sini nilainya 14. Yang ke D nilainya juga 14. Mulainya warna merah. Jadi, 14. Di sini 14. Di sini juga 14. Oke, next. 14 tambah 0. 14 di sini harusnya. Terus, 14 tambah 7. 21 di sini harusnya. Jadi, ini 14. 14 tambah 7. 21. Sekarang ke note 3. Note 3 itu ada dua nilai. Oh, saya masih merah soal. Biasaan. Sorry, sorry. Biru ya. Sekarang lihat di note 3. Ada dua warna biru. Ada 3 dan 14. Karena ini forward, tadi katanya pilih yang maksimum. 3 sama 14. Yang maksimum berapa? 14. Jadi, mulainya merah lagi 14. Oke, artinya 14 itu untuk garis yang ini nih. 14 tambah 3. Berapa? 17. Berarti di sini 17. Ini so biru ya. Ini 17. Terus ke note 4. Note 4 nih. 21 sendirian. Nggak ada yang lain. Berarti di sini mulainya juga 21. Berarti di sini 21. Next. Ini 21 tambah 4. Kan panahnya kan ke situ. 21 tambah 4, 25. Terus, di note 5, di vertex 5, ada 17, ada 25. Ambil yang maksimum berarti 25 untuk mulainya. Berarti 25 di sini. Kemudian 25 tambah 10. 35. Selesai yang namanya forward pass. Jadi, note 1 itu start of project, mulainya project. 6 itu end of project, akhirnya project. Sampai sini, paham nggak? 0 tambah 3, 3. 0 tambah 14, 14. 14 tambah 0, 14. Antara 3 dan 14, diambil 14. 14 tambah 3, 17. Ini 14, ini 14, 14. Ini 14 sendiri ya. 14, 14. 14 tambah 7, 21. 21 sendirian, tambah 4, 25. Ada 17, ada 25. Ambil yang 25. Tambah 10, 35. Ada pertanyaan kan di sini? Yang lain ada yang masih bingung ini? Ini penting ya, karena nasibnya sampai ke UAS ya. Kamu nggak bisa pert juga kalau ini backward dengan forward-nya masih bingung. Ini belum CPN ini, baru masih awal-awal. Udah? Di-screenshot dulu juga silahkan. Saya mau ke backward. Jadi kita kerja forward, sudah forward, kita kerja ke backward. Udah ini? Boleh saya hapus? Maju ya, Ibu. Next ya. Sekarang saya ke yang namanya backward pass. Gambarnya sama lagi. Jadi nggak bisa pakai gambar yang tadi. Keribat melihatnya. Jadi gambar satu lagi, bentuknya sama persis, networknya. Network ininya harus sama persis. C3, F10. Jangan diganti-ganti. Arah bentuknya. Kalau sebelumnya tadi bentuknya ini, yang di forward, yang backward juga bentuknya seperti ini. Jadi nggak perlu kerajinan gambarkan desain yang lain, nggak? Backward. Sesuai namanya backward, kita namanya metode mundur. Kita kerjanya dari belakang. Tadi saya start-nya warna merah, sama. Jadi sini, LS. Saya mulai dari merah. Kemudian finish-nya tadi biru. Sekarang juga biru, LF. Forward, EF, EF. Backward, LS. LS, LF. Kita paling belakang. Tadi di gambar graph saya paling belakang, tadi angkanya 35. Jadi 35. Dari belakang kerjanya. Kalau forward tadi tambah-tambah-tambah, sekarang backward itu artinya kurang semua. 35. Kalau tadi searah panah, sekarang kita melawan panah. 35, ini kan panah nih. Harusnya dari 5 ke 6 kan? Panah ini. Kita lawan dari 6 ke 5. 35 kurang 10. Berapa? 25. Nah, ini 25 di sini. Terus di nut 5 itu, pecah kedua kan? Satu ke C, satu ke E. Cuma sendiri yang 25. Berarti 25 itulah yang diambil. Warnanya biru. Nih. Oke, next. 25 melawan panah. 25 kurang 3. Di sini harusnya 22. 25 kurang 4. Di sini harusnya 21. 22. 22. 22. Di sini 21. Terus, karena 21nya sendirian, berarti di sini 21 juga di D-nya. 21. Kemudian, 21 dikurang 7. 21 kurang 7 berarti ini 14. Oke. Nah, ini hati-hati di sini yang mau saya jelasin. Oh, jelek yang 14. 14. Nah, ini ada kemungkinan. Saya mau ke yang 3. Apa yang kedua dulu? Kalau 14, kita kan melawan panah nih. 14 ini benar. Melawan si A, arah panahnya. Tapi kalau ini, kita nggak melawan panah ya. Dia malah searah dengan D1. Jadi, kita kerjain di atas dulu. 22. 22 sendirian kan. Berarti di sini 22. Di sini juga 22. Karena dia melawan panah. Jadi, 22. Di sini juga 22. Oke, next. 22 ini melawan panah ya. 22 dikurang 0. Berarti 22. 22 dikurang 3. Berarti di sini 19. 22 kurang 0. Berarti di sini. Berarti di sini. Berarti di sini merah ya. Ini 22. 22 kurang 3. Berarti di sini 19. Nah, di sini ada 2 saingan nih. Ada 22. Ada 14. Kalau backward, kita ambil yang minimum. Kalau tadi ambil maksimum. 22 dengan 14. Minimumnya 14. Di sini 14 ya. Terus. Terus. Lalu panah lagi nih. 14 kurang 14. Paham gak ini? Paham gak, MB? Maaf, Bu. Yang 0 ini memang biru atau merah, Bu? Oh, iya. Merah. Merah. Kenapa, Bu? Harus merah, biru, merah, biru. Gini. Nanti setelah gambar ini. Kita tadi kan gambar satu yang forward. Gambar satu yang backward. Kita akan menyalinnya ke tabel. Jadi kalau merah, biru. Jadi enak mata kita lihat pasangannya. Yang A. Lihat yang merah, biru. Yang B. Lihat lagi. Merah, biru. Merah, biru. Jadi enak melihatnya. Enggak bercarian. Ada pertanyaan ini. Ada yang perlu saya ulang. Si backward dan forward ini. Diam, paham, apa bingung ya? Belum ketemu yang bingungnya nanti. Silakan tanya di grup. Silakan. Mau jatuh saya juga silakan. Saya next ya. Ini sudah kamu ini. Nah, ini ya. Ini metode backward. Sorry, sorry. Ini forward ya. Yang kita hitung tadi. Sudah tertulis nih. Ini ya forwardnya yang 35 tadi. ES-nya merah. Yang ini. EF-nya biru. Oke. Ini yang tadi. Yang kita ngitung ya. Dia enggak warna-warni ya. Karena di sini. Oke. Ini yang tadi. Setelah kita ngitung. Forward pass-nya. Ini ya. Sekarang yang backward-nya. Ini kerja calculation-nya. Step yang saya bilang tadi. Manus minus. Ambil yang minimum. Nah, ini. Ini hasil si backward. Sorry. Ini hasil backward-nya. Oke. Tadi kan terakhirnya ada 0 dan 19. Nah, ini ya. Ini backward-nya. Oke. Oke. Ini backward-nya. Yang tadi ya, kita buat tadi. Oke. Nah, ini nanti TFI, bentar ya. TFIU total slack atau float. Itu adalah total slack atau float dari suatu aktivitas adalah jumlah waktu dari aktivitas yang dapat didelay, dapat ditunda, tanpa mempengaruhi waktu perselesaian proyek. Jadi, ada beberapa aktivitas yang bisa kita tunda. Kayak kita punya banyak kerjaan, bisa kita tunda, tapi target deadline-nya nggak akan berubah. Misalnya deadline tugas kamu hari Senin ini, jadi sebenarnya kamu bisa nundanya, yang jelas tetap kumpul hari ini. Kerja yang lain dulu boleh, gitu ya, contohnya. Jadi, ada rumus TF. TF itu ada dua. Sama saja harusnya, LF dikurang EF, jadi finish, let us finish dikurang EF finish, atau let us start dikurang EF task. Dua-duanya sama. Hasilnya akan sama. LF dikurang EF, atau LF dikurang ES. Kemudian ada free slack atau free float, itu total waktu aktivitas yang dapat didelay, dapat ditunda, tanpa mempengaruhi waktu mulai, paling cepat kegiatan yang lainnya. Jadi, kan kegiatan itu banyak tuh, ABCD terus sampai ke bawah. Kita boleh nunda satu kegiatan, tapi kegiatan yang lain jangan ikut nunda. misalnya aktivitas A bisa kita tunda berapa hari, tapi tetap mulainya sama yang B-nya. Kayak kamu ngajar les saja, misalnya ngajar privat, ngajar orang pertama telat, kamu ada jadwal, gini saya aja, saya habis ngajar optimasi, saya ada ngajar metode diskret. Seandainya saya telat, optimasi saya mulai jam 11, sedangkan metode diskret dimulai jam 1, saya boleh menunda mulainya optimasi jam 11, tapi metode diskret nggak boleh mundur, tetap mulainya jam 1. Bukan karena si optimasi mundur, yang lainnya jadi mundur. Jadi, itu free float. Free float itu rumusnya TE dikurang EF. Ini tabelnya yang saya bilang. Jadi, kita buat satu tabel lagi, bentuk tabelnya akan seperti ini. Ini ada tes. Boleh, activity boleh. Nama activity tadi ada kegiatannya apa saja? A, B, C, D, I, F kan? Ada dummy. Bu, kalau dummy-nya saya taruh paling bawah, silahkan. Jadi, saya buatnya A, B, C, D, E, F, baru dummy boleh. Satu, dua itu artinya apa? Dari busur node vertex 1 ke vertex 2, vertex 1, vertex 3, vertex 2, vertex 3. Kalau nggak tulis, cukup tulis A, B, C, D, E, F boleh. Nggak masalah. Sekarang ini urutannya. Nah, E, S, E, F, L, S, L, F. Nanti ada T, F, ada F, F. Ini F, F-nya nggak masalah sih. Dihilangkan aja. Saya jarang pakainya ya. Kita juga jarang pakai lagi. Kita cuma lima kolom aja. E, S, E, F, L, S, L, F, dan T, F. Nah, lihat E, S, E, F dari mana? Lihat 0, 14, 0, 3. Ini, E, S dengan E, F itu yang forward. Jadi, ini, ini lihat yang di forward pass. Yang ini, lihat yang di backward pass. Jadi, makanya ada data buat forward dulu, buat backward dulu, baru buat table. Jadi, kerjaannya gitu. Gambar kamu tadi. Sekarang lihat di forward. Yang A ya. Forward. Nah, ini forward. Yang A, ini A. Sudah berubah ya? Ke forward belum gambarnya? Sudah, Bu. Nah, A ya. A-nya berapa? 0 sama 14. Ya. B-nya berapa? 0 dengan 3. Dami-nya berapa? 14, 14. C berapa? 14, 17. D, 14, 21. E, 21, 25. F, 25, 35. Paham ya bacanya ya? Nah, itu disalin ke dalam tabel sini. 0, 14. Yang saya baca di 0, 3, 14, 14. 25, 35. Sampai gitu. Terus, untuk mengisi entry kolom LS dan LF, kita lihat yang gambar backward pass. Lihat network backward pass. Nah, ini. Lihatnya dari mana? Yang A, 19, 22. Eh, sorry. F, 25, 35. Salinlah di tabel sini. Ya. Jadi kan 25, 35. Oke. Hati-hati salinnya. Kita lihat TF. Tadi TF ini ada yang saya tulis rumusnya. LS dikurang ES atau LF dikurang ES? Boleh dua-duanya. Jadi LS kurang ES berarti 0 kurang 0. 0 kan? Atau cek 14 kurang 14 juga 0. Jadi jawabannya 0. 19 dikurang 0, 19. Atau 22 dikurang 3, 19. 22 dikurang 14, 8. Atau 22 kurang 14, sama 8. 22 kurang 14, 8. Atau 25 kurang 17, 8 ditulis. 14 kurang 14, 21 kurang 21. 0. 21 kurang 21. 25 kurang 25, 0. Salah satu aja, Bu. Langsung 25 kurang 25, 0. Boleh. Atau langsung, Bu. 35 kurang 35, 0. Boleh. Tapi kalau saya sarankan selalu ngecek 2. Jadi kalau nilainya beda, berarti ada yang salah. Antara salah nyalin tabel atau salah di sini. Kita ada kemungkinan salah nih. 19 tambah 3 misalnya. Kita nulisnya 21. Jadi ada yang salah. Kalau jawabannya berbeda, silakan cek kembali salahnya di mana. Jadi saya lebih menyarankan ngitungnya 2 kali kayak tadi. 0 kurang 0 atau 14 kurang 14. Sekalian kita cross-check. Karena kalau networknya, ini kan ada iteratif ya. Terus kita optimasi iterasi-iterasi. Jadi kalau gambarnya satu yang atas salah, berarti iterasi bawahnya juga salah. Ini ngoreksinya bagi saya enak. Kalau networknya salah, jadi percuma saya nggak akan cek ini loh. Tabel-tabelnya. Sebelum ke tabel, kalau networknya salah, saya nggak akan cek forward dengan backward. Ya pasti salah. Jadi kesalahannya akan terus beruntun. Ini gambarnya salah misalnya, nggak pakai dummy tuh. Salah berarti. Udah, berarti bawahnya salah semua. Untuk apa saya cek. Oke. Iterasi satu benar. Iterasi dua ada kesalahan. Berarti iterasi ketiga pasti salah. Karena iterasi ketiga bisa dikerjakan dari iterasi kedua. Oke, paham kak ini? Paham. Jadi apa sih arti ngitung dari tadi? Artinya ini. Minimum project duration time 35 weeks. Kita ngeliat yang di forward ya. Jadi 35. Angkanya 35 kan? Jadi project itu bisa diselesaikan dalam waktu 35. Sekarang yang mana critical path? Critical path dilihat dari nilai TF yang 0. Critical path dilihat dari nilai TF yang 0. Nilai TF yang 0 berarti dia ada di activity A. ADEF ya. Oke, saya nyontek gambar sini ya. Berarti A ke D ke E ke F. Berarti ini critical path. Benar ya? Bentuk jalur kan? Dari A jalan ke D ke E ke F. Jadi dari starting sampai ke ending. Itu yang namanya critical path. Nah, ini ADEF. Paham nggak ini? Ini yang saya minta gambar ya. Sudah disubmit semua belum ini? Sudah dicoba? Oke, kita coba yang ini dulu gambarnya. Ini saya udah belum ya minggu lalu. Ini nggak pakai duration. Saya ambil aja sih. Nanti kalau duration tinggal dibuat aja duration time. Jadi A dan B duluan ya. Jadi gambarnya gimana? Kita coba. Sering-sering belajar gambarnya ya. Jadi bisa. Sorry ya kalau saya nabrak ya. Ini space-nya dikit banget. Jadi ini mulainya A. Ya kan? Gini. Ya kan? Terus B. Ini sudah A, B. C sebelumnya A. Ini ya. C sebelumnya A. Terus D sebelumnya A dan B. Kalau saya menggambarkan B-nya ke atas di sini, C-nya nggak bisa. Benar ya? Kalau B-nya saya gabungkan di note 2, jadi C-nya jadinya sebelumnya A dan B. Padahal di data C sebelumnya hanya A. Jadi ini sudah A, B. Jadi saya perlu yang namanya dummy. Dummy-nya saya bawa ke bawah hanya. Jadi yang A ini dibawa oleh dummy ke bawah. Ketemulah B, jadilah activity yang namanya activity D. Oke. E sebelumnya C. Ini ya. E sebelumnya C. F sebelumnya C. Berarti di sini ada F ya. Nah, misalnya seperti itu. G sebelumnya D sama E. Jauh banget-banget ya saya nabrak. Kalau gini kan nabrak ya. Saya putar posisi aja ya. Yang E-nya di atas. Sorry, E-nya di bawah. F-nya di atas. Oh, F itu sebelumnya D sama E. Berarti saya hapus lagi ya. Ini ya. Ini ya. Ini E kan. Tetap artinya enggak berubah kan. E sebelumnya C benar. E ke dengan D itu adalah pendahulu dari kegiatan yang namanya G. Tapi F dan G menghasilkan H. Oke. Ini G. Terlihat kan? G sebelumnya E sama D. F sama G itu menghasilkan kegiatan namanya H. Nah, itu gambar networknya. Sering latihan network. Banyak kok di Google. Banyak sekali. Ini saya cari yang bahasa Indonesia, bahasa Indonesia-nya. Tetap starting point-nya di satu note. Dan ending point-nya di satu note. Enggak lebih. Sering latihan ya. Jadi bisa. Oke, yang ini. Mau di screenshot dulu silahkan. Saya mau next ke sampingnya lagi. Yang tugas kamu itu. Biar kita bahas. Sudah? Sudah. Sudah. Oke, yang ini. Nah, ini kita akan belajar buat ESEF LSLS. Oke. Ini yang simple. Tugas kamu yang ini kan? Eh, ini kan? Apa ini? Yang tadi, Bu. Yang sebelumnya. Ini ya, oke. Saya cuma minta gambar network ya, kan? Iya, Bu. Oke, sekarang kita coba. Seperti itu di sini ya. Bentar ya. Saya stop share. Saya kecilin tabelnya dulu. Biar space-nya agak besar. Sekarang kita gambar network-nya dulu. Gambar network-nya A itu preceding activity-nya enggak ada. Berarti yang duluan itu A. Yang duluan itu A. Yang duluan itu A. Sudah itu. B sebelumnya A. Nah, gitu ya. Terus C sebelumnya B. D sebelumnya A. D sebelumnya A. Berarti sini D. Itu ya. Ini D misalnya. E sebelumnya D dan B. Berarti. Kalau saya gabung kayak gini. Sini bentuk E. Ini salah. Karena kenapa? Jadi nanti C-nya sebelumnya D dan D. Kamu pakai Dami enggak gambarnya? Bisa kah digambar tanpa Dami? Kalau saya pakai Dami. Ada enggak yang bisa menggambarkan tanpa Dami? Seharusnya pakai Dami ya. Karena ada irisan. Bener enggak? Ini sama ini. Ya kan? Terjadi irisan di B. Jadi D itu sebelumnya A. Oke. E itu sebelumnya D dan B. Jadi saya pakai Dami di sini. Ini Dami. Ya kan? Jadi B-nya dibawa ke bawah. B-nya dibawa ke bawah ketemu D. Jadilah activity yang namanya E. Ya kan? Kemudian C dan E jadinya F. Berarti ini F. Oke. Kurang lebih seperti ini gambarnya. Sekarang kita bikin duration-nya. A itu duration-nya 7. B-3. C-15. Dami saya kasih 0. D-7. E-3. F-2. Oke. Itu gambar network-nya. Kita akan mulai dengan namanya. Kenapa, sorry? Kita akan hitung namanya forward pass. Dan nanti ada namanya backward pass. Jadi tiap soal ada tabel, ada gambar dua kali. Gambarkan serupa lagi. Oke. Andai. Sekarang kita baru mulai dengan backward pass. EF, EF, EF merah, ini saya bilang tiga warna itu gitu, ada hitam untuk gambar, ada merah, ada diri, pokoknya tiga warna berbeda. Startnya mulainya merah, berarti 0, 0 tambah 7. 7, 7 sendirian, jadi dia akan nyabang ke dua tempat. 7 sama 7, 7 tambah 3, di sini 10, 7 tambah 7. 14, ini tempat saya sempit, nah ini saya bilang terlalu mepet gambarnya, jadi ngeliatnya ya kameh banget. 10, nah 10 nyabang, di sini 10, di sini juga 10. Oke, 10 tambah 0, 10, 10 tambah 15, 25. Ada 14, ada 10, karena ini forward kita ambil yang maksimum, berarti 14 yang diambil. 14 tambah 3, 17. 15, dari 25 dengan 17, ambil yang maksimum yaitu 25. 25 tambah 2, 27. Oke, sekarang backward. LS, LS, mulai merah, selesai biru. Ganti-ganti boleh, sorry, LS-nya. Nah, liat angka yang ada di forward pass, liat yang di belakang, yang di ending point, 27. Berarti kita di sini mulainya juga 27. Dari biru ya, 27. Kalau tadi tambah terus, sekarang yang backward kita kurang. 27 kurang 2. 25, melawan panah ya. Jadi, 25, di sini 25, di sini 25. 25 kurang 3, 22. 25 kurang 15, 10. Melawan panah 22-nya 2 kali. Berarti di sini 22, ya kan, ini 22. 22 kurang 0, 22. 22 kurang 7, 15 ya. Nah, di sini ada 2 nih. Ada 10, ada 22. Ambil yang minimum. 10 di sini berarti. 10. 10 kurangnya 3. 7. Ada 2 nilai lagi di sini. Di neg 2, ada 7, ada 15. Kita ambil yang kecil, 7. 7 kurang 7, 0. Logikanya ada salah satu aktivitas yang menghasilkan 0 kalau di backward itu. Kita bentuk table. Ini saya buat activity. Ini saya buat ES, EF, LS, LF, sama namanya TF. Activity-nya ada A sampai F. Sekarang ES, EF, lihat di gambar network yang forward pass. Yang A. Lihatnya merah-biru, merah-biru gitu. Kalau A berarti melihatnya 0, 7. B, 7, 10. C, 10, 25. 0, 7, 7, 10, 10, 25. Ada 1 dummy buat sini D. D besar, berapa? 7, 14. Dummy-nya 10, 10. 7, 14. Dummy-nya 10, 10. Yang E-nya 14, 17. F-nya 25, 27. 14, 17. 25, 27. Yang di bawah. LS, LF, lihatnya yang backward. Kembali lagi dilihat A-nya 0, 7. B-nya 7, 10. C-nya 10, 25. 0, 7, 7, 10, 10, 25. Bagaimana dengan yang D-nya? 15, 22. Dummy-nya 22, 22. 15, 22. Ini 22, 22. Yang U-nya? 22, 25. F-nya 25, 27. Oke, sampai situ. Tuh, nyari TF. Bisa seperti ini. Atau bisa seperti ini. Sama saja, dikurang ya. Jadi, 0 kurang 0 atau 7 kurang 7? Klop ya, 0. 7 kurang 7 atau 10 kurang 10? 0 juga. 10 kurang 10, 25 kurang 25? Sama 0. 15 kurang 7? 8. 22 kurang 14? Juga 8. 22 kurang 14? 8. 25 kurang 17? Juga 8. 25 kurang 25? 0. 27 kurang 27? 0. 22 kurang 10? 12. 22 kurang 10? 12. Jadi, yang mana critical path? cari nilai yang TF-nya 0. Berarti A, B, C, sama F. Nah, itu yang saya highlight warna hijau itu namanya critical path. Jadi, critical path-nya A, B, C, F. Minimum timenya. Minimum project timenya. 20. 7, satuannya D, karena dia mengikut sini. Paham kah ini? Coba dikerjakan sendiri tanpa ngeliat punya saya, gitu ya. Belajarnya kayak gitu. Nanti di-check sendiri. Oke, silahkan di-screenshot boleh. Hari ini saya cuma ngajar ini. Minggu depan kita akan iterasi-iterasinya. Jadi, materi minggu lalu dan minggu ini, kalau nggak paham, kita nggak bisa lanjut ke materi minggu depan. Kamu akan bingung tambah. Oke, sudah boleh lanjut, saya. Screenshot aja ya. Nanti kamu baru lagi ngasihnya. Jadi, kita juga nggak lama-lama banget. Ada yang perlu saya ulang nggak? Jadi, inti belajar hari ini forward, backward, sama buat tabel ini. Sama menentukan critical path. Ada yang masih bingung? Hati-hati dengan pengerjaannya di sini sebenarnya. Saya pun kadang salah jumlah. Jadi, ini tempat kita nge-checknya. Makanya saya ngulangnya, pengurangnya dua kali. Kalau seandainya 15 kurang 7, 8. Ini saya buat 15 nih di sini. 22 kurang 15, 7. Lah, 18, 17. Jadi, kita harus mulai curiga. Salahnya waktu nyalin dari gambar ke tabel atau emang dari gambar ini sudah salah. Jadi, di-check lagi. Kadang ini salah. Duration-nya 3, kita tertulis 7. Nah, itu lebih fatal lagi akibatnya. Oke, ini yang akan jadi tugas kamu. Saya ada tugas lagi latihan ya. Biar kamu bisa latihan. Submit-nya juga minggu depan. Jadi, minggu depan itu pertemuan ke-11. Pertemuan ke-12, saya akan ada kuis. Kuis-nya, jadi materinya dari pertemuan 9, 10, sama 11. Nanti nilai kuis akan digabung dengan semua nilai kuis dari Bu Fitri. Sama tugas saya. Jadi, itu adalah nilai NTR. 30% biasanya NTR-nya. Oke, ini soalnya. Simple, saya cari yang sesimpel mungkin. Perhatikan apakah dia perlu dami atau tidak. Kalau tidak, ya sudah syukur. Lebih simpel gambarnya. Jadi, gambar satu network untuk forward pass. Satu network untuk backward pass. Baru kemudian table. Seperti yang baru saya kerjakan sebelum ini. Oke, gambarnya. Jangan mepet-mepet kecil seperti saya tadi. Spacenya ya. Oke, submit deadline time-nya sebelum kuliah minggu depan. Oke. Ini ada kan nanti di powerpoint-nya ada. Jadi, saya sudah tidak upload soalnya lagi ya. Ini adalah soalnya. Tolong kirim file-nya dalam PDF ya. Biasakan ya semuanya. Kalau saya lupa ngomong. Biar enggak dalam bentuk JPEG. Jadi, tidak terpisah satu-satu. Karena saya akan download ya. Semuanya dalam zip kayak gitu. Nanti kamu mencar-mencar koreksian saya tuh. Sudah cukup. Itu aja dari saya sih hari ini. Ada yang perlu diulangi enggak? Selamat menikmati.